Cara Ajarkan Anak Menabung Sejak Dini Kalau Anda bertanya kepada perencana keuangan, kapan waktu terbaik untuk mulai menabung, hanya ada satu jawaban, yaitu sekarang. Artinya, sebagai cara mengelola uang, Anda harus mulai menabung sedini mungkin, yaitu sejak usia dini. Memperkenalkan dan mengajari anak tentang menabung bisa menjadi latihan dalam pengelolaan keuangan yang baik hingga mereka dewasa nanti. Karena, seperti Anda ketahui, menabung bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan pelatihan untuk menyisihkan sebagian uang untuk tujuan apapun. Jadi, bagaimana cara yang lebih baik untuk mengajari anak-anak menabung dan sekaligus lebih praktis? Yang pertama, bermain adalah proses pertumbuhan terpenting bagi anak. Cara yang tepat untuk mengajari anak cara menabung sejak dini adalah dengan bermain game bersama. Menurut penelitian, bermain bersama bukan hanya tentang mengajari anak cara berhemat dan tetap aktif, tapi juga tentang pembelajaran progresif yang menarik dan penting bagi anak Anda. Dalam hal ini, orang tua harus dapat memilih jenis permainan yang sesuai dengan usia anak, karena perkembangan dan keterampilan anak berbeda-beda. Salah satu cara anak belajar adalah melalui aktivitas bermain yang sesuai dengan usia dan kemampuannya. Tugas orang tua saat mengawasi anak bermain adalah menjelaskan konsep yang mungkin tidak dipahami anak, sehingga prosesnya bisa berjalan lebih baik. Yang kedua, kenalkan konsep uang dengan stimulus. Orang tua di sana pertama kali berkenalkan dengan konsep uang ketika bayi berusia sekitar 3 tahun. Cara paling praktis untuk mengenalkan konsep uang dalam versi ilmah adalah dengan memberikan insentif seperti mengajak anak kecil untuk merasakan pengalaman berbelanja di pasar. Kalau Anda mengajak balita untuk membeli, biasanya Anda akan melihat langsung transaksi penjualannya. Saat anak Anda melihat pemandangan baru ini, orang tua dapat bepartisipasi dalam menjelaskan proses pembelian dalam bahasa yang mudah dipahami. Setelah mereka memiliki pengetahuan dasar tentang uang dan bagaimana menggunakan uang di toko serba ada, orang tua harus menerapkan beberapa proses yang sama di rumah melalui permainan peran. Anda bisa berperan sebagai pembeli, anak Anda sebagai penjual, dan sebaliknya. Yang ketiga, dorong anak untuk mengatur sendiri uang yang dia punya. Saat anak Anda sudah bisa membaca simbol dan membedakan nilai nominal uang, perkenalkan anak pada bentuk dan nilai nominal uang dan ajari mereka menabung di celengan. Pada tahap ini, anak akan mulai mengenal konsep menabung dan akan menemukan bahwa uang dalam jumlah besar hanya dapat dicapai secara bertahap. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika celengan anak Anda sudah penuh, Anda dapat membiarkan anak Anda memutuskan tentang uang. Dorong anak-anak untuk membuat keputusan sendiri tentang uang mereka, seperti yang dilansir oleh The Asian Parent. Jangan khawatir kalau anak Anda menghabiskan uang dan benar-benar bertindak lanjut terlalu jauh dan tidak dapat meninggalkan uangnya. Dalam keadaan ini, anak secara tidak langsung belajar bagaimana membagikan sisa uang yang dimilikinya saat ini. Ini bisa menyebabkan pembeli lebih berhati-hati di masa depan. Nah, ini cara mudah mengajari anak menabung sejak dini. Tidak ada kata terlambat untuk mengajari anak Anda, karena seperti yang dikatakan para perencana keuangan, sekarang adalah waktu terbaik untuk mulai menabung. Terima kasih telah menonton!